hai 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 Oke datis selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita melepas siap juara matematika SDM kali ini saya ingin melepas tentang materi tentang salun catar ya ini dia yang sering sekali dimunculkan dalam apa lomba ya soalnya adalah tampak seperti ini dua buah persegi dengan panjang di simpat rusianti saling bertumpukan seperti pada gambar berikut berapakah luar daerah yang dihasil dalam perumera ya nah ini gambarnya kayak apa tampak seperti ini tampak seperti ini maka yang ditanyakan itu adalah ini ya jadi ada dua persegi yang warna kuning dan warna hijau buku sini ya dua persegi ini sama panjang sisinya 40 ini 40 demikian pula yang ini 40 ini 40 namun dia bertumpukan nah bukan nih pas nangis ya nah ditanyakan kalau begitu lupa spas tumpukannya ke ati apa yang garis merah-merah ini itu kalau begitu berapakah luas dan luas dan daerah itu nah untuk mendapatkan jawaban ayo kita ke pasaran soal ini terus bersemangat bagi para calon juara oke ya kita lanjutkan siap bersemangat menuju soalnya oke dua buah persegi dengan panjang sisinya 40 cm saling bertumpukan seperti pada gambar berikut nah ini kita gambar seperti ini tadi tadi kita tampilkan ya pertanyaannya adalah berapakah luas daerah dalam cm yang diakhir merah yang ini tadi ya pilihannya A 400 B 600 C 800 do serat sepasat 1200 kemarin dalam cm ya cm persegi maksudnya ya Nah ayo kita ke pasaran ya ini ada dua buah setapa persegi ya dua buah persegi dimana persegi yang kuning dengan yang warna hijau buku sini adalah dua persegi yang sama panjangnya untuk sisinya ya panjang sisinya itu sama ini dengan ini sama ini ini 40 ini juga 40 ini 40 ini 40 ini juga 40 gitu ya namun dia saling bertumpukan sehingga yang ditanyakan adalah luas daerah yang diartir yang merah-merah ini nah bagaimana menjawab soal yang seperti ini nah untuk menjawab soal seperti ini artinya cukup mudah saja jadi ya soal seperti ini itu hanya membutuhkan apa kejadian itu ya bila ini ya ini saya dari sini nah jadi ini garis lurus agak-gakak lurus ya bingkong ketika nah ini garis lurus ya ini saya potong ini saya potong klik 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 yang ini nah ini kalau saya potong ternyata kalau saya template kan disini saya template kan disini luasan daerah ini tadi yang potongan tidak bisa ini tadi itu kalau saya tempelkan disini ternyata apa sama jadi luasan ini ya yang ini saya kasih warna apa merah ini saya potong ya saya potong gitu terus ini saya tempelkan disini saya tempelkan disini ternyata apa sama nah kalau sama berarti apa ini kalau begitu maka kalau itu luasan yang ini tapi luasan yang ini tadi itu sama pula dengan luasnya ini eh sorry-sari ini muncul ya ini sama dengan luasnya ini tadi nah ini tinggi 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 berarti apa ini luas dari seperempat per seperempat berarti apa kalau kita sudah paham bahwa luasnya itu luasan daerahnya yang ditanyakan tadi adalah sama dengan luas seperempat dari persegi ya persegi yang besar ini ya maka otomatis kita tinggal mencari apa ya mencari luas perseginya dulu gitu kan ya jadi ini kalau saya gambarkan dulu tadi nah jadi seperti ini itu nah ini tuh hasilnya apa ini hasilnya adalah seperempat seperempat dari persegi nah yang ini ya atau saya kaki tebal biar-biarkan tuh ini ringkong ini saya biar-biar ini nah ini nah ini ya agak pesan lurus gitu ya Luasan daerah ini Itu ternyata sama pula dengan Seperti 4 dari luas Persegi Maka apa? Kita akan mencari luas perseginya Kalau diketahui panjang sisinya adalah 40 Maka luas perseginya bagaimana? Kita tinggal ini Maka tampak seperti ini Maka luas perseginya adalah Sisi kali sisi 40 kali 40 Alias ketemu 1600 Kalau luas perseginya adalah 1600 Maka berikutnya adalah Luasan daerah yang dihasilkan tadi Yang ini tadi Yang ini Luasnya berapa? Seperti 4 dari luas persegi ini Alias seperempat dari luas persegi Alias seperempat kali 1600 Berapa jamnya? Kalau begitu jamnya adalah 400 Begitu ya Oke dari demikian Pembahasan satu soal ini Semoga bermanfaat Harapannya agar kalian terus berlatih Terus berusaha Terus berusaha Terus berjaya mencukupi Oke Semoga kalian menjadi juara Terima kasih Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih